Oke teman-teman beduler, untuk kalian para pecinta senapan gejlok Pak Sopati Kalian perlu tonton video kali ini Kita akan coba untuk uji tembakan seberapa irit si senapan ini Dan mari kita lihat langsung Oke, selamat menikmati Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Salam beduler, salam satu laras Jumpa kembali di channel Sobat Beduler Oke teman-teman beduler, kali ini kita akan coba uji tes tembakan dari senapan gejlok Pak Sopati Gamu Kamuflase Dengan Pajalaras 60 dengan OD Tabung 25 Senapan ini cukup menjadi salah satu senapan gejlok best seller di Pari Kediri Jawa Timur Apalagi untuk teman-teman beduler para pecinta senapan gejlok Nah, untuk kalian nih yang memang ingin rencana beli senapan ini Dalam waktu dekat atau yang memang bercita-cita pengen punya Ya teman-teman kalian bisa tonton videonya supaya punya referensi lebih banyak terkait senapan gejlok Pak Sopati Kira-kira senapan ini bisa menghasilkan berapa kali tembakan ketika diisi angin Start di 2500 PSI dan menggunakan 3 speed track tarikan Jadi senapannya ini punya 4-5 speed track tarikan ya Pastinya dia ini juga spek big game Tapi untuk teman-teman beduler yang penasaran dengan senapan ini Kita akan coba untuk uji tembakan berapa seberapa irit sih senapannya Kita akan coba dan buktikan di video kali ini Oke, dan kita start di angin 2500 PSI ya Kita gunakan 3 speed track Oke, 1, 2, 3 Oke, tambahkan yang pertama Oke, tambahkan yang kedua Tembakan yang ketiga Tembakan yang keempat Tembakan yang kelima Tembakan yang keenam Tembakan yang ketujuh Tembakan yang kedelapan Tembakan yang ke sembilan Tembakan yang ke sepuluh Tembakan yang ke sebelas Tembakan yang ke tiga belas Tembakan ke tiga belas Tembakan ke empat belas Tembakan ke lima belas Oke, teman-teman Jadi untuk akhirnya ini masih sisa sekitar 1500 PSI Dan kita tadi sudah coba 15 kali tembakan dengan menggunakan 3 speed track tarikan Kita coba lagi Mungkin kita akan berhenti di 1000 PSI Kita coba lagi beberapa kali tembakan Tembakan yang ke-16 Tembakan ke-16 Tembakan ke-16 20 21 kita coba dulu ya 21 22 sepertinya sudah ya oke pas di 1000 PSI teman-teman ya untuk 3 speed track tarikan di isi angin 2500 PSI senapan ini bisa menghasilkan sekitar 22 kali tembakan dengan 3 speed track tarikan lalu untuk sisa angin itu masih 1000 PSI mungkin kalau kalian mau melanjutkan mungkin sisakan ya bisa 500 PSI itu masih bisa untuk 25 kali tembakan itu bisa sekali ya teman-teman bediler atau mungkin kalau mau lebih irit kalian bisa gunakan 1 hingga 2 speed track tarikan tapi kalau kalian gunakan 3 hingga 5 speed track tarikan pastinya anginnya juga jauh lebih boros mungkin hanya bisa menghasilkan 15 kali tembakan atau mungkin kurang ya mungkin di next video akan kita coba lagi untuk tembakan full track atau pakai 4 speed atau pakai 1 speed mungkin di next video akan kita coba lagi dan untuk teman-teman bediler yang mungkin kalau ini tadi kan pakai mimis jawara yang lebih ringan untuk masanya mungkin untuk hasilnya akan berbeda juga kalau kalian gunakan mimis yang lainnya mungkin seperti mimis Hercules atau beraku damage atau yang lainnya ya jadi tidak bisa jadi patokan kali ini kita gunakan mimis jawara ya dan mimis jawara tersebut masanya lebih ringan dibanding untuk mimis Hercules jadi mungkin hasilnya akan berbeda juga kalau kalian gunakan mimis yang berbeda ya teman-teman bediler pada intinya dari video ini kita tadi gunakan kita setan angin di 2500 PSI kita gunakan 3 speed track tarikan atau medium game ya seperti itu itu bisa menghasilkan 22 kali tembakan dengan sisa angin sekitar 1000 PSI cukup lumayan irit dan juga powernya gede ya teman-teman bediler jadi untuk kalian yang tertarik beli gejeluk pasopati ini bisa untuk langsung hubungi CS kami sekarang juga untuk info lebih lanjut terkait pemesanannya ya kalau menurut saya cukup lumayan worth it juga dan juga cukup lumayan bagus juga ya untuk powernya untuk kualitas dari gejeluk pasopati ini jadi untuk kalian yang ingin beli bisa langsung order sekarang juga tersedia berbagai varian popor jadi kalian bisa pilih popornya macem-macem untuk harganya pun juga macem-macem jadi nanti bisa ditanyakan ke JS bisa ditanyakan nanti ke JS nya ya kayak gitu oke mungkin gitu dulu saja informasinya terima kasih banyak dan salam satu laras